Halo Mamang, gimana kabarnya? Ya, kembali lagi bersama saya di channel Alur Cinema Ya, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Undisputed 1 Yang pastinya film ini keren banget ya cuy Oke lah, tanpa banyak basa basi, kita langsung saja ke filmnya Check it, trot! Di awal film, kita akan diperlihatkan di mana ada dua petarung yang bertarung di Sweetwater, di mana pertandingan ini diadakan selama 6 bulan sekali Orang yang menyulap sebuah penjara menjadi ring tinju ini adalah seorang gangster yang bernama Mandy Dan puncak pertandingan kali ini mempertemukan juara dari lapas lain yang bernama Sun Melawan juara bertahan yang bertanding selama 67 tanpa kalah yang bernama Monroe Alhasil, Monroe membutuhkan satu rondo untuk mengalahkan Sun Jadi kemenangan ini semakin mengukuhkan bahwa Monroe lah juara sejati di tempat tersebut Sebelum acara ini ditutup, ada pengumuman bahwa ada seorang petinju kelas dunia akan dipindahkan ke Sweetwater Dan orang itu adalah Iceman Iceman dipindahkan dari penjara lamanya karena sikap yang arogan Diharapkan dia bisa merubah perilakunya di penjara kelas kakak ini Iceman yang merupakan petinju terkenal dipindahkan menggunakan helikopter Dan di tengah perjalanan, dia sempat mengingat masa lalunya tentang pertandingan terakhirnya Pada pertandingan terakhirnya, dia mampu mengalahkan petinju asal Brazil Sekaligus memperpanjang rekor kemenangannya menjadi 40 kali tanpa kalah Kemenangan itu pun membuat Iceman menjadi petinju terhebat saat ini Dan selesai pertandingan, dia sudah dibuatkan jadwal untuk melawan petinju yang bernama Montel Yang juga juara petinju pada saat itu Namun semua rencana itu pun batal Gara-gara ada seorang perempuan yang melaporkan Iceman bahwa Iceman telah memperkosa wanita tersebut Singkat cerita, Iceman pun tiba di Sweetwater Dan dia langsung diwawancarai oleh kepala lapas di sana yang bernama Warden Warden memperingati Iceman bahwa Sweetwater adalah penjara kelas tinggi Yang mengurung para napi dengan tingkat kejahatan yang serius Lalu Iceman pun dimasukkan ke dalam sel yang terdapat seorang napi yang bernama Mingo Iceman pun memperingati Mingo kalau ia tidak ingin mengajak siapapun berbicara Lalu Mandy pun datang ke selnya Iceman Yang dimana Mandy memanas-manasinya dengan mengejek gaya bertarungnya yang hanya mengandalkan kekuatan Dan tujuannya disini sudah sangat jelas agar Iceman mau bertarung dengan Monroe Lalu Iceman pun terpancing emosinya karena dia tidak suka orang yang lebih kuat dari dirinya Lalu Kampos pun memberitahunya bahwa juara bertahan di Sweetwater adalah Monroe Saat makan siang, Iceman meminta Mingo menunjukkan orang yang bernama Monroe Lalu dia mendatangi Monroe dan terjadilah sedikit cekcok antara Iceman dan Monroe Setelah itu Iceman pun dibawa ke Wordan untuk diberikan teguran Namun Iceman pun mengancam Wordan jika berita buruk tentangnya terdengar keluar akan mempersulit posisi Wordan Herli pun menanyakan pendapatnya tentang Iceman Apakah dia takut kalah darinya? Bagi Monroe, sebagai sesama pertarung tidak ada yang ia takuti Semua pertarung pasti akan menerima kekalahan Apa karena kemampuannya menurun? Karena usia atau mungkin hari itu bukan harimu? Di sisi lain, Iceman sedang melakukan rapat dengan pengacaranya Dan pengacaranya memberitahu bahwa wanita yang ia perkosa meminta ganti rugi sebesar 75 juta dolar Iceman diperkirakan memiliki hutang sebesar 7 juta dolar pada pemerintah Terkait penyelewengan pajak Dan yang lebih parahnya lagi, Iceman tidak mempunyai uang sebesar pun Solusi untuk itu adalah dia harus keluar dari penjara dan bertarung lagi di atas rintinyu Lalu Iceman pun berbuat ulah lagi karena dia tidak mau bergabung dan meminta bantuan dari napi lain Dia pun langsung hajar semua napi tersebut Lalu Iceman pun diborgol dan dirantai kakinya Dia pun dipisahkan dari napi lain dan dibatasi gerak-geriknya Lalu scene pun berpindah di mana Mandy tidak sabar menunggu pertarungan Iceman lawan Monroe Mandy pun mulai menyiapkan rencana pertarungannya Namun dia mendapatkan kendala karena Werden tidak menghizinkannya Dan akhirnya dia pun menyuruh ketemannya yang berada di luar penjara Menggunakan pengaruhnya agar Werden mendapatkan liburan yang lama Akhirnya Werden dan Erly pun harus menjalani liburan paksaan itu Dan menyerahkan tanggung jawab lapas kepada dia yang mendukung pertarungan itu Mandy dan Monroe pun bersepakat terkait pertandingan itu Mandy akan mempertaruhkan semua uangnya dengan pejudi di luar sana Dan Mandy pun memberikan uang sebesar 4 juta dolar Tapi Monroe pun meminta agar 40% dari pertandingan tersebut untuk dia Dan Mandy pun menyetujui kesepakatan itu Demi bisa menyaksikan pertarungan antar juara ini Lalu Mandy pun menemui Iceman agar mau bertarung dengan Monroe Dan Iceman pun mau bertarung dengan Monroe Dengan syarat dia harus dibebaskan dari penjara Mandy pun menyanggupinya Dia akan mengatur orang-orangnya yang berada di Departemen Hukum Lalu tanggal pertarungan pun sudah ditetapkan Monroe dan Iceman pun memiliki waktu berlatih 47 hari Mereka berdua pun berlatih dengan keras Namun Mandy membuat peraturan sendiri terhadap pertandingan itu Pertandingan akan dilakukan dengan tangan kosong dan tanpa wasit Namun manajernya Iceman pun keberatan jika bertarung dengan menggunakan tangan kosong Karena pukulan lebih terasa kalau dia menggunakan sarung tinju Lalu Mandy pun menyanggupinya dan merubah peraturannya itu Saat makan siang Hal mengejutkan dimana seluruh napim mendukung Monroe Dan bekerja sama untuk melemahkan mental Iceman Namun itu tidak berlaku kepadanya Terlihat Iceman berjoget dan tersenyum Suatu malam saat Monroe bermain Uno bersama rekannya Datanglah si mamang gangster yang waktu itu sempat ditampar oleh Iceman Dimana dia berencana untuk menaruh obat mensret di minuman Iceman Dimana pertarungan pun dimulai Dan pertarungan itu pun dimenangkan oleh Monroe Tiga minggu setelah pertandingan itu Mandy pun meninggal Sebelum dia meninggal dia sudah menempati janjinya dengan memberikan sebagian hadiah uangnya kepada Monroe Dan membebaskan Iceman dari penjara Beberapa bulan kemudian terlihat Iceman sudah bertarung di atas ring tinju Dan merebut sabuk kemenangannya itu Di penjara sendiri mereka semua terlihat menonton bareng ketika melihat Iceman bertarung Dan menjadi juara dunia mereka sudah tahu Monroe lah juara yang sebenarnya Terima kasih telah menonton selamat menikmati